Baik kita, sekarang komplit nih Ada Pak Arthur Kaunang Yang dari tadi diomongin Yang 29 tahun Itu apa istilahnya sedang kerasukan roh jahat Sedang kerasukan roh jahat Gimana Pak diomongin hari ini Gak apa-apa ya Pak Arthur Pak Arthur pada saat kan Ya namanya juga orang itu pasti ada banyak cobaan Godaannya gitu ya Tapi apa titik baliknya ketika memutuskan Ya kembali ke keluarga Dan for selama-lamanya Titik balik Ya ketika salah seorang dari wanita yang saya gauli itu Dia mengalami berbadan dua Terus? Ya disitulah saya benar-benar Memutuskan Untuk bertobat total Untuk kembali kepada keluarga Jadi selama 29 tahun belum ada yang Aku hamil Tapi Toto pas itu ada yang aku hamil Tapi itu juga kan gak nyata ya Cuman ngomong tuh Cuman ngancem kayak ngancem Tapi itulah yang menjadi titik balik Iya kenapa? Kenapa justru itu yang jadi titik balik? Ya emang udah waktunya sih Maksudnya aku pengen tanya Kenapa? Apa yang dirasakan waktu itu? Ketakutannya Ya ada rasa takut Juga ada Ya sebenarnya intinya sih Takut kepada Tuhan ya Karena ya sejak kecil Memang saya diajarkan Untuk selalu Peribadah Namun ya Karena kita manusia Terlalu banyak pengaruh dari dunia Apalagi dunia saya kan Dunia panggung Dan dikelilingi wanita-wanita Karena wajah saya lumayan Ya 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 Paham-paham banyak grupis-grupis Oh yang Mereka gak perlu dikejar Yang melemparkan diri gitu kan Ya Melemparkan diri Menyerahkan diri Menyerahkan diri Seperti itu kan Jadi itulah kenyataannya Jadi sebelum-sebelnya gak pernah takut? Gak pernah kepikiran gitu? Gak pernah Ya Bukan takut Namanya juga terlena ya Seperti mabuk gitu Oh jadi gak ingat? Kadang-kadang gak ingat? Kadang-kadang Jadi pernah gak momen ketika melihat istri Di rumah melihat anak-anak Terus sebetulnya ada rasa kayak Ya ada Ada itu Cuma lebih kuat ke ininya Keluarnya Keluarnya gitu Untuk akhirnya memutuskan untuk kembali Itu kan juga sebuah proses ya? Betul Apa yang membuat kemudian Menguatkan itu Supaya balik Dan udah tutup gitu? Mungkin itu keduasaan ya Keduasaan saya Dalam perjalanan saya Sehingga saya melihat Bado ini gak Ini sepertinya Gak ada Gak ada untungnya gitu Bahkan Ya Tidak ada Masa depan yang baik gitu Karena saya sudah Bisa melihat jauh ke depan Akan Nasib daripada istri dan anak-anak Yang masih kecil Yang masih kecil pada waktu Tessa Masih kecil Adik-adiknya masih kecil Jadi Saya percaya itu juga tuntunan Tuhan Supaya Dan Memang ada Ada satu Satu rencana besar Di balik itu semua Supaya nanti Saya bersama istri Bahkan bersama keluarga itu Menjadi satu Contoh Jadi satu Apa namanya Bisa bersaksi Bercerita Bercerita kepada keluarga-keluarga dunia Untuk selalu takut kepada Tuhan Takut kepada Tuhan Kalau melihat Istrinya nih sekarang Ini lihat fotonya Ini mesra banget ya Istri yang Dia banyak mengalami Hal-hal Yang menyakitkan gitu ya Pernah menyampaikan apa? Ya Saya Selalu Mohon pengampunan gitu ya Terutama dihadapan anak-anak juga Buat saya Sama adik-adik Jadi kan saya yang paling tua gitu ya Orang itu Gak bisa dilihat Dari kata-kata aja Tapi perbuatannya Dan papa dari Sekarang udah berapa tahun ya Dari 29 tahun yang lalu Eh Iya-iya Setelah 29 tahun itu Sudah berubah Apa yang kamu lihat? Berubah Berubah totalnya adalah Dulu Kayaknya disenggol dikit Senggol bacok gitu ya Senggol marah gitu Kalau sekarang Luar biasa sabar Lebih sabar dari mama Yang mama tuh Kalau mama sampai sekarang Masih bertahan cerewetnya gitu kan Masih bertahan galak ya gitu Tapi kalau papa enggak Berubah total Itu yang Saya rasakan sebagai anak Bahwa papa berubah Papa mau menerima Untuk kembali ke keluarga Gimana perlakuan papa ke mama? Sabar banget Menghadapi mama Mungkin kalau dulu Alasannya papa adalah Gak bisa menerima Dengan kelakuan mama Yang mungkin Yang ke papa Gak menghargai papa Menginjak-ginjak papa Sebagai kepala rumah tangga Tapi sekarang Setelah bertobat Perbuatannya Mengatakan sebaliknya Gitu Jadi sangat Sangat-sangat Sabar Dan Itu yang bisa jadi contoh Buat anak-anak ya Kedepan gitu Bahwa Kayak saya gitu Saya pernah mengalami Kegagalan rumah tangga Itu bukan berarti Saya enggak sabar gitu ya Sama Suami Suami Mantan suami gitu Tapi memang Keadaannya Kondisinya berbeda Cuman Untuk kedepannya Saya mau cari pasangan Yang memang harus Bisa takut Tuhan Dan sabar Untuk menghadapi Segala Macam masalah Gitu Tadi Tanyaan ke mama tadi ya Ketika 29 tahun itu 10 tahun Gak jelas kan Statusnya Yang membuat apa Secara manusia Melihat Pak Arthur ini apa? Gimana? Dia sedang apa gitu Saya berpikir dia One of the legend of Indonesia Sebagai seorang musisi Saya berpikir Biarlah dia Berjalan dengan apa yang Dia mau Tapi Satu hal yang selalu saya pikirkan Yang tadi Tadi saya sudah sampaikan bahwa Sekali Menikah Untuk selamanya Jadi pada waktu itu Apapun situasi Dan kondisi Yang saya hadapi Saya belajar untuk Sekali lagi Melihat Seorang Arthur Kaunang ini Dari kacamata Tuhan Jadi saya mau belajar Ini saya sebagai Seorang istri Saya harus bertahan Di dalam segala Pencobaan Dan saya Terus Berdoa untuk Keselamatannya Arthur Jadi doanya untuk Keselamatannya Jadi untuk keselamatannya Karena Saya pribadi Saya tidak ingin Dia jadi binasa Dengan apa yang Dia lakukan Pada waktu itu Sebenarnya kan Kita sebagai Keluarga Suami adalah Kepala Istri adalah leher Jadi leher ini Penopang Selama kepala ini Mempunyai leher Dia akan tetap Bisa berdiri Selama leher ini Lemah Kepala ini Tidak akan bisa Berdiri tegak Seperti sekarang Jadi ya Tugas istri Menurut saya Memang benar Sebagai penopang Doa Penopang Keluarga Penopang Suami Cuman ya Kembali lagi Ke kepalanya Kalau kepalanya Kayak papa saya Mau bertobat Kembali kepada Tuhan Pasti istri Dia juga akan Nurut Akan kembali Semuanya Keluarganya Menjadi utuh Pernah gak ada Masa dimana nih Ya ampun 29 tahun Gak jelas banget Ini akun masih muda Ya gitu Butuh lah Pendamping apa Sayang-sayang Ada gak sih Kayak gitu Enggak Gak ada Sama sekali Enggak Butuh lah Tempat kesender Nyender Capek banget Saya sama Tuhan Saya Kalau Tuhan Kalau lagi cemburu Ya itu manusiawi Cemburu ada Tapi saya coba Belajar untuk Saya hilangkan Itu semua Saya lebih fokus Kepada Anak-anak Yang sudah saya Terima dari Arthur ya Dari pernikahan saya Dengan Arthur Jadi Saya Sebaiknya Saya lebih baik Fokus ke anak-anak Karena anak-anak kan Juga titipan Tuhan ya Jadi saya harus Pelihara baik-baik Nah sekarang kan udah Balik lagi nih Kemarin gitu Ada gak sih Sempat agak sedikit-sedikit Keluar curucol sedikit gitu Yang kayak Keselnya cuma ada gitu Muncul sekarang Gitu ya Kesel Sekarang Justru malah kita Makin bangga ya Makanya kan kita Akhirnya diundang Seperti ini Karena kita jadi Bisa menyaksikan Bagaimana kehidupan kita Maka ada orang juga Yang nonton juga di TikTok Ya saya ampun Kalau gue jadi Mama Luma Gue udah pergi Gak apa-apa Itu yang memang Kita harus selalu Supaya kita bersaksi Sama orang-orang Supaya kita bisa Menyaksikan bagaimana Kehidupan keluarga kita Menguatkan yang lain Kalau aku sih Agak merasa tertampar-tampar Hari ini Sama-sama lah Kita juga anak-anaknya Juga gitu Dari dulu Cuma akhirnya Ngeliat dimana Papa berubah Ya kita semua bisa Baik Ini ada satu video Tambah lagi Mau kita ngobrol Kanlah dulu profilnya Ibu Eva Manurung Berikut ini Eva Manurung Perempuan kelahiran 1963 Yang merupakan Penyanyi era 1980-an Dengan salah satu single Berjudul Kupuja di kau Kekasih ini Kerap mengunggah Kemesraan dengan Kekasih berondongnya Yaitu Jordan Ali Yang memiliki Perbedaan usia 29 tahun Namun kerap mengatakan Perbedaan usianya 23 tahun Hubungan Eva Dan Jordan Ali Ini ditentang oleh Anaknya Eva Yaitu Feby Carroll Dan Virgon Hingga Virgon Memutuskan untuk berhenti Memberi uang bulanan Dan Feby yang mengaku malu Seperti apa Tanggapan Eva Manurung Tentang hubungannya Yang tak mendapat restu Dari kedua anaknya Dan benarkah Eva Segera mengakhiri Hubungannya dengan Jordan Ali Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Terima kasih telah menonton